Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nanda Ahmad Tasuki Saya adalah mahasiswa di Universitas Nejmetin Erbakan, Konya, Turki Dalam video kali ini kita akan melakukan ziarah ke makam seorang alim di Turki Dan juga alim yang sangat dikenal di seluruh dunia Beliau adalah seorang penyair, seorang ahli fikih Seorang cendik kewan muslim dan juga seorang sufi yang sangat dikenal dunia Beliau adalah Maulana Jalaluddin Rumi Saat ini saya sedang berada di pusat Kota Konya Yaitu Zafer Zafer sendiri dahulunya pernah menjadi pusat pemerintahan dinasti Saljuk Dari pusat Kota Konya Zafer ini menuju makam Maulana Jalaluddin Rumi Itu memakan sekitar 10 menit jika jalan kaki Atau bisa juga menggunakan transportasi umum Seperti tramway atau kereta listrik Bisa juga menggunakan bus, angkot atau taksi Dan juga menggunakan skuter Maulana Jalaluddin Rumi Maulana Jalaluddin Rumi Datang ke Kota Konya pada sekitar tahun 1228 Atas undangan Sultan dinasti Saljuk waktu itu Yang bernama Sultan Alauddin Kekubat Waktu itu beliau mulai mengajar ilmu agama Islam Dan ilmu fikih Hanafi sekitar tahun 1240 Di masjid-masjid Kota Konya Salah satunya adalah masjid di belakang saya Yang bernama Ibtik Cicani Maulana Jalaluddin Rumi Maulana Jalaluddin Rumi merupakan seorang tokoh sufi Yang dilahirkan di Kota Balkh Atau terletak di negara Afganistan saat ini Beliau lahir pada tanggal 30 September tahun 1207 Ayahnya bernama Baha Udin Walad Yang memiliki gelar Sultanul Ulama Atau Sultanya para Ulama Saat ini saya sedang berada di depan Monumen Majuma'ul Bahrain Atau Pertemuan Dua Samudera Monumen ini melambangkan Pertemuan Rumi dengan gurunya Yaitu Syamsuddin Tabris Pada tahun 1244 Dinamakan dengan Majuma'ul Bahrain Karena diyakini waktu itu Syamsuddin Tabris merupakan orang yang Ahli ilmu ma'rifat Dan Rumi merupakan orang yang Ahli ilmu syariat Pertemuan dua orang ini Mempertemukan ilmu syariat Dan ilmu ma'rifat Sehingga memberikan efek yang sangat besar Kepada diri Rumi Sehingga beliau menjadi orang yang Ahli fikir dan juga Ahli ilmu sufi Atau kesufian waktu itu Rumi menjelajahi kota-kota di Timur Tengah Sebelum akhirnya sampai di Kota Konya Di antaranya adalah Kota Nisabur Bagdad Kufah Mekah Madinah Kudus Syam Aleppo Malatia Karaman Dan akhirnya sampai di Kota Sufi Yaitu Kota Konya Sesampainya di Kota Konya Maulana Rumi Mulai mengajar berbagai macam ilmu agama Islam Khususnya ilmu fikir Hanafi Di berbagai macam Masjid yang terletak di Kota Konya Pada tahun 1240-an Dan pada tahun 1244 Rumi bertemu dengan gurunya Guru spiritualnya Yaitu Syamsuddin Tabris Dan dari gurunya inilah Yaitu Syamsuddin Tabris Maulana Jalaluddin Rumi Belajar berbagai macam hal Di antaranya Syair Musik Dan juga Tari Sufi Yang dikenal Di dunia saat ini Teman-teman semuanya Saat ini saya sedang berada di depan pintu masuk Makbarah Maulana Jalaluddin Rumi Dan juga ayahnya Baha Udin Walad Mari kita masuk Dan melihat bagaimana Suasana di dalam Makam beliau Di sini tampak Para peziarah Cukup ramai Nah di sebelah kanan Dan sebelah kiri Dari makbarah beliau Banyak juga makbarah Yang terdapat di sana Makbarah-makbarah tersebut Merupakan Makam dari Para murid Isteri Dan orang-orang Yang dekat dengan Maulana Rumi Makam yang paling besar Warna hijau Di sana merupakan Makam dari Maulana Jalaluddin Rumi Dan di sebelahnya Merupakan makam Dari ayah beliau Yaitu Baha Udin Walad Selain makam beliau Di sini juga terdapat Berbagai macam Peninggalan-peninggalan Dari Maulana Rumi Di antaranya adalah Karya tulis beliau Yang berjudul Mas Nawi Yang terletak Di bagian sebelah kanan ini Dan juga Ada Mektubat Dan juga di sebelah sana Diwani Kebir Yang berisi tentang Semua Bait-baid syair Dan juga Ceramah-ceramah beliau Ketika berda'wah Di kota Konya Di sini juga Kita bisa melihat Pakaian yang pernah Beliau kenakan Dan masih Tersimpan dengan Rapi di sini Di sini kita juga Bisa melihat Jubah Sufi Yang pernah Beliau kenakan Dan juga Topi Sufi Yang pernah Beliau kenakan Pada masa hidupnya Dan tepat Berada di tengah Ruangan Kita bisa melihat Kotak Buwarna coklat Di sini Diakini Diletakkan Jenggot Dari Nabi Muhammad S.A.W. Maulana Rumi Kemudian meninggal Pada tanggal 17 Desember 1273 Malam Meninggalnya beliau Dinamakan juga Dengan Malam Pengantin Dinamakan Malam Pengantin Karena Di hari kematian Beliau adalah Titik dimana Beliau bertemu Dengan kekasihnya Sebelum saya mengakhiri Video ini Saya ingin membacakan Satu baik syair Yang beliau tulis Dalam bukunya Mas Nawi Beliau berkata Beliau berkata Seluruh umurku Bisa diwakili Dengan tiga kata ini Yaitu Yang berkata Berarti Waktu itu Saya tidak tahu Kemudian saya belajar Dan kemudian Saya terbakar Beliau terbakar Dengan api cintanya Kepada Rabnya Yaitu Allah SWT Terima kasih Teman-teman semuanya Yang sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih kerana menonton video ini Terima kasih kerana menonton video ini